Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pimpinan lembaga dakwah di lingkungan Universitas Islam Indonesia di bawah DPPI yang baru saja dilantik maupun yang baru saja menyelesaikan amanah kepemimpinannya. Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan proses penyiapan pemimpin umat dan pemimpin bangsa dan juga bahkan pemimpin yang lebih luas dari itu. Karena kita tahu pernyataan student today, lead tomorrow adalah sesuatu yang harus senantiasa kita kawal. Bahwa adik-adik saat ini memang menjadi mahasiswa. Tapi yang harus senantiasa kami sadari sebagai dosen, adik-adik sebentar lagi akan menjadi pemimpin-pemimpin kami. Bahkan di hadapan mahasiswa sering kami mencoba membangun bahwa kalau saya saat ini mengajar, itu bukan karena kapasitas otak saya lebih baik daripada adik-adik mahasiswa. Hanya karena Allah memberi izin saya lahir lebih dahulu, diberi kesempatan belajar lebih dahulu, sehingga posisinya sebagai pengajar di kampus ini. Tetapi kami selalu punya keyakinan, tidak lama lagi adik-adik mahasiswa adalah orang-orang yang sebentar lagi akan ikut dan gantian berbagi ilmu kepada kami. Dan itu sudah saya rasakan. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI Angkatan Awal yang sekarang menjadi dosen adalah menjadi narasumber di berbagai pertemuan ilmiah yang kami ikuti. Oleh karena itu, selama berada di kampus ini, adik-adik diberi kesempatan untuk melatih kompetensi kepemimpinan ini harus disyukuri dengan baik. Hari ini adik-adik difasilitasi melalui odisia, melalui takmir, melalui hawasi, melalui dakwah hijrah, melalui gerakan mengajar, UI mengajar. Ini menjadi bagian yang harus kita syukuri. Bukankah memang kita semua ini pemimpin dan semua akan dimintai pertanggung jawaban. Tetapi lebih dari itu, kalau kita diamanai menjadi pemimpin, mari sepirit memahami hadis Nabi ini betul-betul menjadi dorongan kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Sabda Rasul ini menyebut imam yang adil itu menjadi kelompok pertama di antara tujuh kelompok lain yang mendapatkan pertolongan Allah. Maka ketika ada adik diamanai kepemimpinan ini, mari berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil itu agar kita menjadi bagian yang akan mendapatkan pertolongan ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, mari kita jalani dengan penuh kesungguhan. Apa sih pentingnya kepemimpinan itu? Kalau kita tahu bahwa kalau kita mau menyima organisasi apakah itu kampus, apakah itu perusahaan, bahkan negara sekalipun, itu disebut bagian dari organisasi kelihatan baik atau tidak tergantung manajemennya. Manajemen bisa dicek dari administrasi, dari karya, dari program, dan segalanya. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, maka di situ ada inti kebaikannya itu pada kepemimpinan. Sehingga orang menyebut leadership adalah inti dari organisasi itu. Bahkan bangsa maju, kata teman-teman Isipol, bangsa maju itu diantaranya, kalau dia memiliki empat potensi ini, dia akan menjadi bangsa besar dan maju. Kalau memiliki sumber daya alam yang hebat, sumber daya manusia yang hebat, memiliki budaya yang hebat, dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Indonesia, negara kita anugerah Allah terindah ini, bagian dari yang harusnya bisa menjadi bangsa yang maju. Karena Allah telah anugerahkan sumber daya alam yang hebat. Luar biasa alam kita ini. Osplus menggambarkan bahkan dengan sebutan, laut itu disebutnya bukan lautan, tapi kolam susu. Menyebut alam yang subur dengan tongkat batu saja bisa jadi tanaman. Saking suburnya negeri ini. Sumber daya manusia kita juga hebat, karena ternyata banyak pelajar, mahasiswa kita yang kalau kompetensi keilmuan tingkat internasional, ulang dengan membawa medali emas. Bahkan beberapa negara maju, termasuk di negara adidaya Amerika, Jepang, banyak anak-anak Indonesia yang jadi profesor di sana. Yang ketiga, budaya Indonesia juga memiliki budaya yang hebat. Budaya yang hebat. Kalau kita lihat di perkampungan, para petani itu datang berangkat ke sawah sejak sebelum matahari terbit. Ini etos kerja yang luar biasa. Etos kerja yang luar biasa. Pedakan berangkat ke pasar juga sejak sebelum matahari terbit. Sehingga biasanya di Indonesia dekat pasar besar itu selalu ada masjid. Karena Indonesia yang kebanyakan muslim itu. Nah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk melengkapi itu. Ketika kita tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, sumber daya alam, sumber daya manusia, bahkan budaya itu bisa terabaikan. Nah bagaimana adik-adik menjalani kepemimpinan ini? Ya di dalam Islam diantara yang diajarkan adalah menjalani amanah kepemimpinan harus dengan spirit ibadah. Bukan untuk yang lain. Untuk ibadah. Dan di dalam Islam, kepemimpinan itu memang tipenya tidak minta dipilih. Tetapi kalau diberi amanat, dia tidak boleh lari. Dan satu lagi, ciri khas kepemimpinan Islam diantara ciri-ciri yang lain adalah kepemimpinan Islam ini dijalankan secara kolektif-kolegial. Dibangun bersama-sama, dibangun dengan prinsip musawarah, sekalipun kita tetap mentaati pujuk pimpinan. Tetapi unsur musawarah itu menjadi bagian yang terpenting dalam kepemimpinan. Nah adik-adik akan menjalani kepemimpinan ini dengan baik selama menjaga 3K ini. Jadi orang itu bisa menjadi pemimpin yang baik, kalau nomor satu, dia punya kemauan. Jadi harus ada motivasi dulu menjalankan kepemimpinan ini. Kemudian yang kedua, dia punya kesempatan, maksudnya punya waktu khusus untuk memikirkan kepemimpinan ini. Jadi kalau sudah tidak sempat, yakin amanah itu tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Dan yang ketiga, dia memiliki syarat kompetensi untuk menjadi pemimpin itu. Nah jadi motivasi ini yang utama. Kalau sudah senang, biasanya akan menyiapkan waktu dan akan menguatkan kompetensinya. Maka rawat betul ini, spirit menjalankan kepemimpinan itu. Nah terus, apa yang harus kita siapkan? Mari kita lakukan amanah kepemimpinannya itu dengan prinsip 5K. Jadi dengan prinsip kesungguhan, kedisiplinan, keteladanan, kebersamaan, tapi kuncinya adalah jalani dengan keikhlasan. Yang pertama, janji Allah jelas, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu akan diberi jalan keluar, diberi solusi. Maka jalani amanah kepemimpinan itu dengan kesungguhan. Jalan yang banyak akan diberikan. Oleh karena itu, mari kita jalani dengan penuh kesungguhan. Yakin? Kalau Allah sudah menolong, beban berat itu akan terselesaikan dengan baik. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh lah yang akan bisa menjalani dengan baik. Di ayat yang lain, kita akan menjalani itu dicoba oleh Allah, diberi cobaan, diberi tantangan, sampai nampak di antara kita ini siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Maka sekali lagi, jalani dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, kalau kita menyanyiakan tidak sungguh-sungguh, maka kita menjadi orang yang khianat terhadap amalan. Jangan patah arah. Kalau ada masalah besar, riaklah, wahai masalah, Allah, Rabbku lebih besar. Jadi kita yakin bahwa Allah akan menolong orang yang bersungguh-sungguh di jalannya itu. Jadi Allah akan menguji kita sampai betul maka kita lalui tetap dengan penuh kesungguhan walaupun cobaannya besar. Tadi Bapak Wakil Rektor pesan, agar dakwah kita ini banyak difokuskan ke internal, termasuk juga nanti ada yang faktor eksternal. Karena di internal luar biasa tantangannya. Betul-betul luar biasa. Oleh karena itu, ya sepandai-pandai kita melakukan prinsip dakwah. Saya yakin adik-adik telah belajar fiku dakwah untuk itu. Nah yang kedua adalah prinsip kebersamaan. Ini penting. bahwa kepemimpinan itu sebuah tim. Maka kalau tim itu bekerja dengan baik, maka tim sering diartikan masing-masing kita to gather everyone to support. Masing-masing kita mengambil peran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itulah tim. Kenapa harus kita jalankan sebagai sebuah tim? Karena kita ini bukan superman, maka kita penting butuh tim yang kuat. Kalau sepirit solat berjamaah adalah sepirit tim, maka hasilnya akan berlipat-lipat. Adik-adik saya ajak untuk nonton film Coca-Cola lagi. Ini contoh tim yang baik. Bagaimana para hewan ini ingin menikmati minuman Coca-Cola. Maka mereka berbagi peran. Dia berbagi peran bagaimana agar bisa mendapatkan Coca-Cola ini. inilah tim. Dan akhirnya, hotel ini bisa dikirim. Karena dikerjakan sebagai sebuah tim. ini iklan resmi dari Coca-Cola. Kalau saya tanya pada peserta pelatihan, apa artinya? Timbek Pak. apa artinya? Kerjasama Pak. Tapi kalau saya memahami iklan ini adalah jangan lagi minum Coca-Cola karena ia minuman para hewan. Karena tadi yang minum hewan itu. Tapi di video pendek yang menarik itu, bagaimana yang harus menyingkirkan tangan ketika botol mau lewat itu, justru kupu-kupu yang diberi tugas. Logika berpikir, tidak mungkin bisa. Kupu-kupu kok mengangkat tangan. Tetapi kupu-kupu yang cerdas itu membuat gatel hidung si pemilih hidung itu, sehingga tangan yang tadinya berada di tanah terangkat untuk mengelus hidung yang gatel tadi. Maka bisalah terangkat. Walau logika tidak ada, disitulah kita sering mengenal kerja tim itu di samping semangat juga harus ada kerja cerdas di samping kerja keras. Kalau bagi tugas itu tetap, tepat, maka semua bisa menjalankan dengan baik. Saya sering kasih contoh kalau bikin kepanitiaan, gimana Pak Wong dia suruh ngomong aja gagap, wajahnya aja tidak menarik, kesannya malah memprihatinkan. Kok dia mau jadi panitia? Kalau dia diposisikan yang tepat, hasilnya bisa spektakuler. Orang yang wajahnya memelas, ngomongnya saja gagap, letakkan dia di seksi pencari dana. Nanti kalau menghadap orang kan mesti udah iba langsung diberi sumbangan itu. Cara meletakkan orang yang tepat itulah bagaimana kita membangun tim yang bagus. Sekali lagi, kita bukan superman, maka butuh supertim. Ada adik pernah nonton gambar ini. Kalau jadi tim, itu kondisinya bukan di merah ini. Kalau merah ini tidak tim, kelihatannya ngumpul di satu tempat, tapi masing-masing punya visi-misi sendiri. Dia mengerjakan semaunya sendiri. Tapi di posisi hijau inilah kita bekerja dalam tim karena kita memiliki visi-misi yang sama, arah yang sama. Maka penting kita lakukan terus pembinaan sejak dari berbagai level agar kelompok kita ini senantiasa menjadi tim yang baik. Tim yang baik. Ini contoh tim yang baik. Masingkan film ini. Seumumnya bulu akan memakan kepisun. Tapi kepiting ini ternyata tim yang kompak. Kurunya jadi kalah. Maka bikin kompak agar kita meneliti kekuatan. prinsipnya adalah menjalankan amanah ini adalah bersatu hati, ingat kata-kata, bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih rindu Allah. Itulah tim. Jadi kompak kita. Bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih rindu Allah. Bangun dengan tim. Kemudian yang kelima adalah semangat keteladanan. Tidak bisa tidak. Pemimpin harus memiliki keteladanan. Tadi Bapak Dr. Rohitian telah menegaskan itu. Pemimpin itu didukung. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan. Dia faham betul selok-belok institusi yang kita pimpin dan kemudian dia menjadi penentu, penggerak betul. Teladan betul ketika dia menggerakkan organisasi. Maka dia akan didukung. Maka sekali lagi menjadi teladan itu yang utama. Dalam bahasa dakwah kita adalah ibda bin nafsik. Kalau dalam bahasa dakwah kan kita sering mengenal satu uswah dampaknya bisa lebih dasar daripada seribu khutbah. Maka keteladanan. Kalau kita sering belajar kepemimpinan Rasulullah sebagai rule model kita contoh terbaik kita maka ini diantara yang diajarkan Rasul itu. Bagaimana kita senantiasa memegang kebenaran, bagaimana kita mendekatinya dengan keilmuan, dengan kecerdasan, amanah itu dipegang betul dan menyampaikan seluruh kerja itu dengan baik. Bisa? Yakin bisa? Dan pemimpin yang sudah sampai keteladanan, jadi dia nanti akan menjadi inspirator. Jadi ketika adik-adik kelasnya itu nanti melihat saya ingin seperti kakak. Jadi awal dari rule model, jadi motivator, syukur nanti betul-betul jadi inspirator. Itulah pemimpin. Maka kalau di dalam kampus kita sering punya semboyan. Jadi pemimpin di kampus itu paling tidak memiliki tiga semboyan. Dia tertib ibadah, tertib belajar, dan juga tertib menjalankan tugas organisasi. Jadi sebagai orang Islam, ibadahnya ibadah yang bagus, tertib, betul-betul bisa menjadi teladan. Dia juga harus belajar dengan tertib. Maka proses belajarnya diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah tertib menjalankan kepemimpinan di organisasi. Kita sering menyebut tiga tertib. tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib berorganisasi. Harus. Nah, kalau ada apa-apa, pemimpin harus yang peduli pertama. Saya ajak nonton film India adik-adik. Ini contoh pemimpin yang penuh ke teladanan. Judul filmnya adalah Tri. Berkisah tentang pohon yang tumbang. Di saat orang hanya saling menyelahkan. Tidak peduli urusan bagaimana yang urusin masyarakat sendiri tiba-tiba memiliki jiwa ketelajangan. Tidak ada anak kecil yang melakukan inisiasi karena jiwanya masih bersih dia yakin kalau sendiri tidak mampu tapi dia yakin perbuatan baik mesti akan membetarkan hati-hati yang baik membetarkan orang yang juga punya jiwa baik maka kemudian ada teman-teman yang ikut membantu ketika anak-anak sebuah pelakukan perbuatan baik orang dewasa jadi malu dan akhirnya sebuah turun turun itu tergotong dan apa yang terjadi karena inspirasi dari anak kecil tadi kayu besar di tengah jalan itu akhirnya bisa terangkan inilah jiwa anak-anak binti dan harusnya kita mengetahui orang yang seperti ini buat menginspirasi terjadi insya Allah kita menjalankan dan inilah kita telah datang dan ini yang justru malah meninggalkan kita lanjut kita lihat contoh lagu Marvin Khotob contoh keteladanan yang luar biasa dia selalu keliling untuk menengok mengecek warganya sampai suatu ketika dia merasa ada keluarga yang belum makan di malam hari karena kesusahan tidak mendapatkan bahan makan maka dia datang sendiri menyiapkan gandum dan daging untuk segera diberikan selamat menikmati selamat menikmati lalu untuk apa pula daging itu aku akan mengantarkannya untuk ibu tadi wahai aslam sekarang kan tidak harus sekarang juga bukankah masih ada waktu bila kita mengantarnya besok pagi apakah kau dapat menjamin bahwa Allah tidak akan mencabut nyawaku malam ini sedangkan masih ada rakyatku yang kelaparan di luar sana baiklah kita akan mengantarkan malam ini biar aku saja mengantarkannya sendiri dan kau silahkan beristirahat tidak biar aku saja aku tidak akan bisa tidur sampai aku dapat memastikan bahwa tidak ada lagi rakyatku yang kelaparan di luar tapi engkau akan pemimpin kami wahai Umar dan aku membantumu biar aku saja memanggulnya justru karena aku pemimpin kalian aku yang harus bertanggung jawab wahai Umar amirul mu'minin apa kata orang tentang aku yang membiarkan tuannya menanggung beban sementara aku hanya melihatnya saja terima kasih aslam engkau memang baik tapi apakah engkau akan menanggung dosaku di akhirat nanti karena kelelaian ini ini contoh keteladanan Umar bin Khotov sebagai pemimpin yang bertanggung jawab semoga kita menjadi orang-orang yang bisa meniru beberapa keteladanan tadi yang keempat adalah kedisiplinan kalau ngurusi organisasi kedisiplinannya adalah utama masalah administrasi tertib administrasi adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi maka nanti setelah ini susun program kerja dengan baik tetapi bukan hanya itu kalau sudah direncanakan ya kerjakan yang sudah direncanakan itu maka kata-kata yang sering kita kenal plan your work and work your plan jadi rencanakan kerjakan dan semuanya itu dikerjakan dengan senang jadi tagarnya seperti itu plan it do it love it jadi rencanakan kerjakan dan semuanya itu dengan senang tertib jangan sampai sebuah organisasi kegiatan tanpa perencanaan isinya cuman insidental semua harus direncanakan dan kalau kita menyusun perencanaan itu jangan hanya daftar keinginan penuhi standar ini harus jelas harus bisa diukur harus bisa dikerjakan artinya memang rasional terus ada hubungannya dengan target organisasi kita jangan sampai hawasi kok program utamanya adalah pertandingan futsal itu namanya gak relevan gak bisa wong hawasi kok menyelenggarakan kegiatan utamanya pertandingan futsal gak bisa jadi harus relevan dengan apa yang menjadi core dakwah kita ini dan kemudian yang ketiga yang kelima adalah time pace ada fase-fase waktu kapan kami mencapai jadi kalau menyusun kegiatannya spesifik bisa diukur kemudian rasional bisa dicapai relevan ya ada time pace saya kasih contoh misalkan hawasi contoh yang tidak bisa tidak attainable itu apa contoh misalkan punya cita-cita membuat 25% seluruh dari seluruh mahasiswa UII hafal 30 juz dalam tahun 2021 itu namanya tidak rasional tapi kalau punya program seluruh lulusan S1 diharapkan hafal juz ama masih mungkin sekarang kan sudah dimulai beberapa fakultas kalau di kedokteran itu wajib juz ama itu harus hafal nanti kemudian dikembangkan dan yang itu namanya menyusun program yang attainable dakwah hijrah mahasiswa rasional enggak kalau kita mau dakwah hijrah ke Suriname karena di sana ada yang bisa berbahasa Jawa tetapi kita disini corenya nah yang seperti inilah nanti harus disusun dengan baik terus yang utama lagi terkait dengan tertib administrasi nanti jadi semua itu direncanakan dikerjakan terus dicek dicek dievaluasi sampai di mana hasil evaluasinya actionnya apa ini kalau di UE plan do check itu sudah sesuatu yang jadi setelah direncanakan dikerjakan tapi selalu dikontrol dicek hasil kontrol evaluasinya apa lakukan action perbaikannya terus begitu insyaallah kita bisa menjaga dengan baik khusus urusan keuangan sebagai organisasi dakwah tidak cukup hanya tertib tetapi harus menyatu tertib dan jujur ini kunci disiplinnya sebagai organisasi dakwah untuk urusan administrasi keuangan tidak boleh hanya tertib tapi tertib dan jujur banyak kejadian orang bisa tertib tapi tidak jujur banyak itu kantor bisa laporan tertib tetapi barangnya tidak ada itu bisa maka kalau kita urusan keuangan jangan bermain-main harus tertib dan jujur kalau tidak tertib memunculkan fitnah kalau tidak jujur itu bukan akhlak orang islam nabikan pesen dengan tegas dan selanjutnya terus kita dilarang berdusta maka jujur itu menjadi mutlak tertib dan jujur pendahara bukan pendahara harus jujur sekretaris bukan sekretaris harus tertib semua itu ada catat sehingga tidak memunculkan fitnah dan semuanya berjalan dengan aman yang terakhir lakukan amanah kepemimpinan ini dengan senjata keikhlasan ikhlas harus menjadi ruh kita menjalani kepemimpinan ini memang susah mencari siapa yang ikhlas itu dalam bahasa khatih nabi seperti perumpamaan ada semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam mesti sukar sekali dilihat tetapi harus berbuat ikhlas kalau masalah perjuangan guru saya mengajarkan ikhlas berjuang suruh meniru pohon kelapa ada adik-adik yang belum pernah melihat pohon kelapa kalau belum pernah melihat pohon kelapa saya bawakan fotonya ini foto pohon kelapa apa guru saya pesannya bandingkan pohon kelapa dengan pohon pepaya kalau pepaya ketika pepaya sudah masak seperti ini itu pepaya itu metriknya diputar pelan-pelan bahkan pepayanya digendong sampai bawah di dapur diletakkan di atas meja yang bersih kalau dikupas dikupas pakai pisau yang tajam setelah itu diletakkan di piring bersih kemudian ibu kita pun memanggil anak-anak sini pepaya sudah siap ayo kita makan bersama pepayanya disebut bandingkan dengan pohon kelapa orang memedek kelapa itu muternya saja sudah kasar ditarik lagi pertanyaan kita kira-kira buah kelapanya digendong sampai kebawah apa tidak tidak dilempar ada yang nangkap tidak bahkan ngumpulkannya kadang-kadang pakai kaki di dapur diletakkan di tanah ngupasnya bukan pakai pisau tajam tapi pakai lingges pakai serumbat sudah terkelupas pun masih dikeprok sudah terbuka pun masih dicukil habis dicukil masih diparut sudah hancur begitu masih diperes tapi ketika jadi sayur tidak pernah ada yang ngomong sayur kelapa jadi es pun tidak disebut es santen tetapi kata guru saya walau kerjaan kelapa itu seberat itu habis itu tidak disebut kelapa tidak protes berhenti berbuah itulah keikhlasan maka kalau Anda berjuang kalau kita berjuang kerjaannya berat luar biasa penderitaan tetapi tidak dipuji justru disitulah letak keikhlasan kita walau kita kerja paling berat kok tidak dipilih jadi ketua enggak usah iri disinilah letak keikhlasan kita kata orang bicara ikhlas itu seperti surat al-ikhlas namanya surat al-ikhlas tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas maka orang yang bekerja ikhlas juga tidak ingin disebut-sebut dan tidak ingin dipuji semoga kita bisa mengerjakan ini dengan penuh keikhlasan kenapa karena amanat kepemimpinan kita ini kita jalani dengan ibadah kita jalani dengan penuh amanah dan yang tidak boleh lupa diangkat menjadi pimpinan adalah rahmat karena tidak semua orang mendapatkan fasilitas jalan memperbaiki diri menjadi pemimpin seperti adik-adik ini maka nasihat guru kami kalau kalian diberi kepercayaan jagalah kepercayaan itu dengan baik sebab kalau ia terjatuh susah sekali mengangkatnya kembali kepercayaan ini harus kita jaga amanah ini kita jalankan dengan baik mari senantiasa mohon kepada Allah dengan doa Nabi Ibrahim di dalam surah Ashwara Nabi Ibrahim Ya Allah anugerahkanlah kepada kami hukman sebagian mufasir mengatakan hukman itu anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan anugerahkan kepada kami ilmu pengetahuan yang dengannya kami bisa berlaku bijaksana kumpulkanlah kami bersama orang-orang solih dan jadikanlah kami buah bibir kebajikan bagi generasi sesudah kami karena kita meninggalkan kebajikan dan kebajikan dan jadikanlah kami pewaris surga maka dihawasi dihawasi diahum di DHM Kodisia Takmir Insya Allah semua berkumpul orang-orang solih isinya orang solih dan solih orang baik semua maka saya tutup dengan pesan ini menjadi pimpinan adalah bertugas merintis sistem yang baik dan kemudian mewariskan kebaikan sehingga doa Nabi Brem yang ketika tadi dan jadikanlah kami buah bibir kebajikan bagi generasi sudah kami artinya kita mewariskan hal-hal yang baik yang bisa dilanjutkan oleh adik-adik terus ke pemimpinan tempat kita nanti Insya Allah ini bisa kita jalankan dengan baik selamat menjalankan kepemimpinan di Kodisiyah di Takmir di Hawasi di DHM di Aum dan semoga Allah memberi kekuatan untuk kita semua akhirnya mari kita mohon kepada Allah semoga dalam keadaan apapun senantiasa dikuatkan dimudahkan dan yang utama adalah dijaga agar kita senantiasa berada di jalan yang dirudui Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdas Syakiri Amin selamat amin Alayya, ala walidayah, wa na'amala sholikh antardohu, wa dakil nibi rahmatika fi ibadika sholihi. Allahumma yasirlana umurana, umuran dunia wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuknat tiba'ah, warzuknat tiba'ah, warzuknat jiktinaba. Rabbi habli hukmat, wa alhiqni bis sholihin, wa ji'alni lisana sidakin fil akhirin, wa ji'alni min waratati jannabin na'in. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', wa min kalbin la yahshah, wa min nafsin la tashba', wa min dakwatin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi, wa al-jununi, wa al-jugami, wa min syai'il ashqob. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana. Waqina ala banyar, subuhana rabbika rabbil ajjati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursali, wa alhamdulillahi rabbil alami. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan kepada Bapak Dr. Rohitin dan kepada Dr. Aynur Rahim Faqih. Guru kita bersama, atas segala kesempatannya kita aturkan terima kasih. Dan sekali lagi kepada adik-adik, mari kita belajar di UI ini. Kita jadikan sebagai jalan ibadah kita, sekaligus jalan dakwah kita. Di UI kita bersama belajar sebagai jalan ibadah, sekaligus sebagai jalan dakwah kita. Aku luka lihada, fastagfirullah li walakum, innahu wal ghafuru rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.